Kamu harus berjuang menggapai mimpimu. Kamu harus berkorban dan bekerja keras untuk mencapainya. Keputusan terbaik tidak berasal dari pikiranmu, tetapi dari instingmu. Seekor singa tak mempedulikan pendapat domba. Kamu bisa mengatasi segalanya, jika dan hanya jika kamu mencintai sesuatu dengan cukup. Ada hal penting dalam hidup ketimbang menang atau kalah dalam pertandingan. Terkadang kamu harus menerima, kamu tak bisa menang setiap saat. Aku mulai lebih awal dan tinggal lebih lama, hari demi hari, tahun demi tahun. Setiap tahun aku mencoba tumbuh sebagai pemain dan tidak terjebak dalam kebiasaan. Aku mencoba meningkatkan permainanku dengan segala cara yang mungkin, tapi sifat seperti itu bukan usaha, itu bagian dariku. Aku suka mencetak gol, tapi juga suka berteman dengan orang-orang yang bermain bersamaku. Menjadi sedikit terkenal sekarang memberi saya kesempatan untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan, khususnya anak-anak. Butuh 17 tahun dan 114 hari untuk mencapai sukses dalam semalam. Saat musim dimulai, tujuan saya adalah untuk menang bersama tim. Rekor-rekor personal adalah nomor 2. Uang bukan faktor pendorong, motivasiku datang dari bermain-permainan yang aku suka. Jika aku tidak dibayar untuk menjadi pemain sepak bola profesional, aku akan rela bermain tanpa bayaran. Ambilisiku adalah selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Aku melakukannya karena menyukainya dan hanya itu yang saya pedulikan. Inilah mengapa aku tidak pergi ke pesta-pesta dan banyak hal lainnya. Aku sukses karena berkorban demi kesuksesan. Aku bersenang-senang seperti anak-anak bermain di jalanan. Ketika saatnya tiba aku tak menikmatinya, aku akan meninggalkan sepak bola. Aku kompetitif dan merasa buruk ketika kami kalah. Kamu bisa melihat dalam diriku saat kami kalah. Saya dalam kondisi buruk. Saya tak suka bicara dengan siapapun. Hari di mana kamu pikir tak ada lagi peningkatan yang bisa dicapai, adalah saat yang menyedihkan bagi pemain manapun. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat anak yang bahagia dan tersenyum. Aku selalu membantu semampuku, meski itu hanya dengan memberikan tanda tangan. Senyum seorang anak itu lebih berharga dari apapun. Terima kasih telah menonton!